Terima kasih. Faktor yang menyebabkan terjadinya resiko stunting. Dan biasanya pada masa-masa di mana kondisi-kondisi tertentu, memang akan terjadi misalnya anak yang kurang makan, karena tidak mau makan, apalagi bosan. Dan yang pasti adalah di data IPPGBM ini, merupakan data yang harus kita perhatikan untuk melihat, mendeteksi dini. Nah, apa upaya kita? Ya kita harus mempersiapkan bagaimana kita memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, khususnya kalau di anak, dengan baik. Untuk itu, walaupun di masa-masa pandemi ini, anak itu kita harus pastikan bagaimana pengukuran berat badannya, tinggi badannya nanti dibandingkan umur, agar kita tahu perkembangan dan pertumbuhannya. Dan ini kita lakukan baik di posyandu, dengan menggunakan protokol kesehatan.